Halo teman-teman selamat datang di Newbie bareng Thomas lagi disini bentar dulu ya kita matikan untuk tes kamera HP Oke itu mati Oke jadi kita disini punya HP Redmi Note 4X dan mau kita mau melakukan unlock loader dan ganti ROM ini HP supaya bisa mengganti impact ya langkah awal kita cek dulu ya lihat tentang ponselnya dan mengaktifkan opsi pengembangan dengan menggunakan MIUI passion sebanyak 5 kali Oke karena sini saya sudah melakukannya jadi kita lanjut aja langsung ke setelan tambahan di bawah ada opsi pengembangan kita klik Oke kita lihat dulu status minyak me on lock ya masih terkunci disini ya jadi kita perlu unlock loader dulu ke server di langkah unlock loader itu kita masuk dulu akun MI yang udah apa ya udah pernah request unlock loader lah ya kemudian kita kaitkan tunggu loh hari kemana lagi tadi Oke setelan tambahan stopsi pengembangan baru kita buka status minyak unlocknya kita tambahkan akun Oke sudah sama di akun sekarang kita tinggal matikan aja ini HP Oke udah mati dan kita beralih ke komputer dan kali ini kita akan unlock loader ya kita buka di Mi plus unlocknya untuk bahannya ada di link deskripsi ya kita buka unlock Mi plus unlocknya yang ini oke baca dulu ya bro belum bagi yang belum pernah buka apa Mi unlock nanti ada yang merugikan oke sekarang kita masukkan akun Mi yang terhubung di HP tadi ya Oke kita sing in oke kalau udah gini kita beralih ke HP nya ya bentar dulu kita minta pun dulu kameranya Oke kita tekan tombol bawah sama power ya biar masuk ke sistem password udah gambar klinci kayak gini tinggal hubungkan aja nanti bacaan unlocknya itu terlihat enggak payah ngomongnya Oke sudah masuk jadi ini tinggal kita tekan unlock aja dan otomatis nanti download loader oke udah selesai ya jadi kita reboot aja HPnya dan kita kembali ke HPnya nah ini HPnya otomatis reboot dan di bawahnya itu di bawah Mi nya ya udah ada tulisan unlock itu oke oke kita lanjut ke komputer kali ini kita pasang teleweb ya HP mikulnya HPnya tadi setelah hidup matikan dan kembali ya kita buka ini Facebook Oke kita hubungin ke gambar kelinci lagi baru kita hubungan ke komputer dan sini kita cek Facebooknya udah apa belum udah nyambung apa belum Oke udah nyambung kita cek juga apa keterangannya udah unlock atau belum oke kita lihat disini udah critical device nya unlock udah true ya lu sebelumnya itu files baru kita masukkan apa kita flash recovery nya tar tadi recovery nya ada saya download ya kita ambil dulu oke kita kita masukkan ke folder ini ya minimal adb tadi teruai disitu taruh ini pas disini kita pastikan oke kita rename aja biar nggak kepanjangan karena itu terlalu panjang namanya capek nanti ngetiknya kita ganti midu jadi kondinya aja oke udah oke kita tulis perintah Facebook flash recovery payah kali tangan satu cuy perli midu tadi ya dot img tuh belakangnya selalu img untuk booting atau untuk recovery ya Oke udah terpasang recovery nya sekarang kita mau booting dia ya HPnya supaya langsung ke recovery jadi enggak kita plus Facebook langsung boot langsung tulis nama recovery yang tadi ya disini saya buat midu indu img masih pakai ekstensi file yang sama ya Oke kita tunggu udah finish tinggal kita lihat di HPnya ya Oke udah otomatis dia reboot ke TWF ya agak lama sabar dulu ya karena pertama kali masuk TWF mungkin Oke sini udah masuk TWF dan disini saya punya USB OTG yang udah berisi file rumnya ya rum Redmi 4 nya Redmi Note 4 maksudnya Oke kita apa dulu kita cek kalau kamu mau menghapus datanya semua balik lagi ya kalau ini cuma reset aja pabrik kita kali ini pakai advance kita hapus dulu data internalnya bar kosong oke the down kita balik sekarang kita install nah isinya SD card kosong kita pilih dulu strong nya kita ganti USB OTG dan kita cari rumnya tadi oke 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 dan install room sudah selesai jadi tinggal lejif laser ini supaya TWFnya nggak hilang ya dan sudah selesai kita reboot aja devisnya oke ini sudah reboot sudah tinggal masuk biar saya setel aja dulu oke sudah sampai sini ya sudah selesai saya atur semuanya tapi ini kok banyak kali pengaturan apanya notifikasinya kita keluarkan dulu USB nya oke kita lepas dan lanjut aja oke ke setting dulu kita lihat ya bro jadi sistemnya sudah ganti jadi android 10 ya dari android apa tadi ya kalau gak salah android 7 tadi oke RAM nya 3 ya kita coba lihat dulu android 10 nya asli gak ya loh disini oh itu oke ternyata pas oke yang paling saya suka itu dari apanya ini penggunaan RAM nya ya dari RAM Corpise ini banyak kali yang bebas jadi disini saya udah nginstal beberapa aplikasi ya termasuk game apanya Gensy Impact dan kita akan coba aja Gensy Impact nya oke kok gelap masuk lah oke kita udah masuk di ingame nya ntar aku ngecek jaringan dulu gimana dia oh itu pas RAM 30 oke dari aku sih agak smooth sih kita coba dulu loncat-loncat coy gak ada masalah ini tadi udah aku maini sebenarnya dan pengaturnya dapat menengah sih ini coba pengaturan yang sama sama apiku yang sana ya resolution radernya menengah yang lainnya rendah baru aku blur nya kita matikan oke agak lumayan sih kok diapain cuman kok dilawan monster banyak jadi agak payah oke karena kita mau ngerekam copy nya kita bikin terlendah aja dulu kita langsung masuk mencahikan misi ya misi alien nya aja langsung ke rekaman nya langsung ke rekaman nya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!